Seberapa parah lo disuruh aneh-aneh sama kating atau senior lo di kampus pas auspek? Beno Bening, mempersembahkan Hai Singham, gue Beno Bening dan welcome back to Bukan Sekolah dimana kita akan membahas fenomena-fenomena yang terjadi secara mendalam, secara kritis dan secara radikal terhadap hal-hal yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia atau bahkan dunia. Dan kali ini kita mau ngebahas fenomena auspek, mos, orientasi, diklat, apalagi ya pokoknya berbagai macam nama pengganti itulah ya, yang sebenarnya nama aslinya adalah plonco gitu ya. Dimana lo disuruh aneh-aneh melakukan hal yang tidak masuk akal, padahal lo diterima di kampus dimana lo pengen dilatih akalnya. Tapi sayangnya orang-orang ini lebih memilih untuk merusak akal anda. Dan berikut adalah hasil curhatan kalian mengenai berbagai macam hal yang pernah terjadi sama kalian disuruh-suruh sama senior atau kating kalian pada masa auspek. Lo pernah di auspek? Enggak. Lo kan gak kuliah ya? Betul. Enggak lo kuliah. Cuman masuknya lewat jalur samping kalau gak salah. Iya betul lo. Betul deh. Betul, betul. Dan kebetulan mengundurkan diri katanya dari kampus ya? Iya, betul. Kenapa mengundurkan diri, Pak? Karena tidak cocok ya dengan pergaulannya. Emang pergaulannya mereka gimana gitu, Pak? Tiap hari ini apa, skirmis gitu ya? Tiap hari biasanya ini no, bergotong royong. Bersihin gue. Lo gak cocok? Gak cocok. Cocoknya bersihin apa? Bersihin pangkerayuk. Waaaaaah! Dan inilah beberapa curhatan kalian mengenai hal-hal atau tindakan-tindakan yang disuruh sama kating atau senior kalian pada saat auspek di kampus. Disuruh makan cepat sama senior dengan kata-kata ajaib mereka. Makannya didorong pakai air kalau seret. Makan aja, liat banget sih. Gimana mau jadi pemimpin? Gue mau bodo amat lebih berprinsip. Bentar nih. Bagaimana ceritanya pemimpin itu makan cepat? Sebelah mananya pemimpin itu makan cepat. Lo gak tau kan Jokowi makannya 1 detik 1 mangkok. Pusat! Itu! Ini! Dirati sama kating ini dia. Sama kampus ini dilati, Jokowi. Keren juga. Keren juga. Itu apa? CEO ya? CEO siapa? Yang mukanya Kimiko Panggayu siapa namanya? Siapa ya? Apa? Ini. Alibaba, Alibaba apa namanya? Jack Ma. Jack Ma! Nah. Itu Jack Ma anda pikir makannya gimana? Itu ini apa? 1 detik 3 roti abis dia ya. Karena dia pemimpin yang dilatih sama kating ini ya. Sarat menjadi pemimpin adalah makan yang cepat. Kalau makan lo masih lambat gak usah jadi pemimpin. Lo jadi apa? Jadi pegawai atau karyawan aja. Kalau kalian makannya masih lambat, jangan pernah bermimpi jadi CEO, jadi presiden, jadi apapun ya. Bawa kacang hijau dengan jumlah sesuai tahun kelahiran. Kalau gak apa sih suruh guling-guling selapangan basket. Ini bahasanya kalau lihat kelahiran 2000-an, wah gimana 2000 kacang hijau dihitung-pukin, dihitungin gimana? Gue yakin katingnya juga bodo amat loh. Iya maksudnya gimana? Siapa yang nge-checkin juga 2000. Siapa yang nge-checkin juga 2000. Mungkin dia kuliah buat pabrik kacang hijau? Mungkin. Mungkin. Nah kita positive thinking sama kating-kating yang apa nih bahasa halusnya. Dungu ya, dungu. Masuk akal ya. Masuk akal. Harus menunjukkan sikap kemimpinan itu lagi-lagi dengan membawa kacang hijau, bijinya sejumlah tahun kelahiran lo gitu. Jangan lupa bawa kapas sama botol apa yang ini gelas no. Kasih air. Nanti tumbuh. Waduh ditambah. Manen toge. Kenapa yang gak kacang hijau aja di bumur kacang hijau? Nanggung toge mesti pake yang lain. Oh gak gue tau lu ngidam ini ya apa ya? Toge goreng. Iya toge goreng asal enak sekali. Fun fact. Toge goreng tidak pernah digoreng. Tapi direbus. Siapa yang namanya toge goreng? Pengen protes gue. Suruh nyebur lumpur dengan alasan biar punya kenangan sama temen-temennya. Mending ngidap di puncak terus bakar vilanya. Lebih mengenang yang mana dah? Mengenang sih bakar vilanya. Maksudnya sarang seniornya adalah disuruh nyebur lumpur. Biar punya kenang-kenangan. Gue lebih bangga punya kenangan sama temen-temen gue. Itu ketika bikin startup. Dan startup gue itu nyaingin Alibaba. Samsung. Apple. Semuanya libas. Itu kenangan yang lebih membahagiakan gue daripada nyebur lumpur mah. Gak punya kebahagiaan lain apa lu selain nyebur lumpur? Maksudnya mau bego-begoin junior lu alasannya yang pintar dikit lah. Kenapa gak kenang-kenangannya juga si junior-juniornya itu bisa lulus lebih cepat daripada kalian para cutting? Nah itu kenangan yang lumayan bagus tuh. Bagus ya. Atau junior-juniornya berhasil membongkar kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat ospek sama cuttingnya. Itu kenangan yang lebih oke gitu ya. Berjuang, mendemo, menolak, meyakinkan satu angkatan untuk gak ikut ospek. Itu juga kenangan yang keren sih. Daripada nyebur lumpur. Nyebur lumpur biar punya kenangan. Disuruh. Pakai disuruh. Lu punya kenangan aja masih disuruh. Orang sama kenangan tau-tau terjadi kan. Tau-tau sukses. Tau-tau gagal bareng. Ini buat bikin kenangan aja disuruh. Perbisi ini pintu kenangan aja masuk. Joget chicken dance setiap pertemuan. Kenapa musuh joget chicken dance? Kenapa gak tap dance? Kenapa gak break dance? Kenapa gak poco-poco? Ya kenapa musuh joget? Apa faidahnya joget? Kenapa tidak salaman saja? Enggak, sekarang musuh joget. Wah, aku diterima di kampus intelektual. Kampus orang-orang cerdas. Setiap pertemuan joget chicken. Tararararararat. Itu nanti dia masuk kementerian tuh. Ya kan? Masuk kementerian keuangan ketemu busuh Sri Mulyani. Ya kan? Selama busuh Sri Mulyani. Wah, busuh Sri Mulyani orang intelekt nih. Saya orang intelekt dari kampus intelekt. Kakak-kakakating saya intelekt. Pas ketemu Sri Mulyani. Saya orang pintar. Sama kayak ibu. Apa manfaat joget chicken untuk masuk kampus gitu ya? Apakah membantu skripsi anda ke depan? Disuruh nyuci kaki ibu dan didokumentasikan dan dilihatin ke depan. Gimana nih? Anak yang udah ibunya gak ada gimana? Gimana? Pertanyaan gue gitu Maksudnya kan gak semua orang masih lengkap Betul Terus kenapa Mesti mencuci kaki ibu gitu Kenapa? Emang ibunya udah gak bisa cuci kaki sendiri? Apa gimana? Maksud gue gini Gue ngerti simbolisasinya gitu kan Karena zaman dahulu Kalau lu ada salah sama ibu lu tuh Bahkan katanya lu cuci kaki ibu lu Terus air api kasih cerita tuh diminum gitu Sebagai tanda minta maaf gitu ya Gue kurang setuju sih sama budaya itu Tapi ya kalau mau menjalankan Silahkan Tapi ini sekarang kalian dipaksa menjalankan sesuatu yang Mungkin tidak ada masalah sama ibunya gitu kan Lagi baik-baik aja gitu Ya terus ngapain cuciin kaki ibunya gitu Terus cuciinnya malem-malem Emangnya menggigil gitu kan Rematik Gimana? Demi masuk kuliah itu bikin rematik emang aja dong Gimana sih nih? Ditambah parah lagi Kalau misalnya ternyata ibunya lagi gak boleh kena air juga Bisa aja kan Ibunya lagi di luar kota Ibu Iya Jangan kan anak piatu deh Kalau ibunya lagi kerja di mana gitu kan Iya Masa nyuciin kaki ibu kos kan Gue sih jadi ibu kosnya gue tampol Anak apa-apaan lu Minta nyuciin kaki gue Kurang ajar banget Terus mau nyuciin kaki siapa Kalau gak ada Dan pertanyaannya adalah Mesti didokumentasikan Mesti dikasih lah ke kakak tingkat gitu Emang kakak tingkatnya fetishnya sama kaki kayaknya ini ya Pengen banget liatin kaki mak lu kayaknya Ih Ih Ini kampus mana Gue tanya Ngeri banget hidup lu Disuruh buat tak terus bawa dot bayi Dan buat tas pake kardus teh gelas Anehnya apa hubungannya masuk sekolah sama dot bayi Terus semiskin itukah mabah Atau emang lagi ada kegiatan go green Sehingga seniornya nyuruh buat tas dari kardus dan teh gelas Enggak sih Kita tas masih surplus Dan berbagai macam kebutuhan perlengkapan belajar masih aman Tidak ada yang berbutuh sekali gitu ya Dengan kalian melakukan yang sok-sok go green ini ya Sok-sok go green Sebenernya lu malah ngerusak go green Karena lu ngebeli sesuatu ya Ngebeli sesuatu terus jadi sampah Pasalnya tasnya gak boleh lu pake lagi kan pas lu kuliah gitu Apakah lu masih pake tas kardus lu itu Pas lu kuliah beneran kuliah selesai auspek Enggak kan Jadinya apa Jadi limbah Jadi sampah Jadi kalau kakak-kakak lu ada yang bilang itu buat go green Mungkin otaknya yang mesti digogreenin gitu Bilang aja mau ngerjain Gak usah alasan go green ya Dan sedih banget gitu Kalau misalnya emang ada yang gak mampu beli tas segala macem Ya patungan beliin tas Bukan bikinin tas kardus Gua nih ya Misalnya dikata gua nih misalnya ya Tiba-tiba lagi kesulitan ekonomi Tas gua rusak Sehingga gua gak bisa bawa tas ke kampus Terus angkatan kompakan Bikinin gua tas kardus Gua tolak sih Ngapain buat tas kardus gitu Kenapa lu bantuin gua dengan cara seperti itu Kenapa gak lu pada patungan beliin gua tas Itu lebih masuk akal Emang tas lagi gak ada gitu ya Tas mesti dari ebay belinya gitu ya Jauh juga Kayak pinggir jalan perasan tas banyak Gak apa-apa dah gua dibelihin tas yang depannya Power Ranger, Kamen Rider juga Gak apa-apa ya oke-oke aja gua mah Jangan yang kardus Gimana ya Hujan kelar hidup gua Gak boleh makan sebelum disuruh makan Jadi reme-reme ngelanggar buat makan pas jam 12 siang Posisi udah lapar banget Eh malah kena hukum Katanya gak solid Kan kita perginya berkelompok Gua sih kesen sama emang mah ya Gua punya penyakit mah nih ya Kalo namanya disuruh telat-telat makan Ada yang mau biayain rumah sakit gua gak nih Lagian gua makan gak makanin makanan lu Gua makan makanan gua sendiri Adalah ketika kayak gitu-gitu tuh ada jam-jam yang disuruh-suruhin Disama-samain gitu loh Padahal orang-orang punya jam yang berbeda sama makannya gitu Ini yang mah deh yang kayak gua gitu ya Kalo misalnya yang emang udah lemes gak makan dari pagi gimana gitu kan Ngejar pagi-pagi buat nyamperin cuttingnya Ospek kan biasanya jam-jam gak jelas tuh Bayangin pak nahan lapar Cuman karena lu boleh makan kalo udah disuruh Kalo makannya disedain sama mereka Dan kita boleh memilih untuk ikutan makan sama mereka apa enggak Wajar Ya terserah dia yang nyedain makan gitu Lo gak suka lu tinggal pergi ke tempat lain makan tempat lain Tapi kalo misalnya makan makanan sendiri beli sendiri Kenapa nyuruh-nyuruh waktu jam makan gue Kenapa ngatur-ngatur Apa fungsi mengatur jam makan sama kemimpinan Hah? Apa sih? Gua curiga ya Jokowi juga pas makan sama ininya Pas pampresnya dilarang makan Belum pak? Belum waktu makan? Tunggu pak Tunggu jam 12 Tunggu jam 12 pak? Tunggu pak Gua sih kesel Dilarang-larang mau makan Apanya Jack Ma gitu ya Pas mau makan sama asistennya dilarang Belum jam 12 pak? Belum Yang gak ada hubungannya Aturan jam makan dengan kepemimpinan dan apapun yang ada di kampus Makan yang makan Enggak makan yang gak makan Apa fungsinya aturan jam makan? Disuruh buat nama dada pake kardus yang gede Terus kalo manggil senior sembah Kalo ketemu senior harus hormat sambil jongkok Tidak mati senior hukumannya pusrap Sembah Saya nama lo sembah Sembah kuda Terus sambil hormat sambil jongkok Ini mohon maaf nih Ini mohon maaf nih Sejak kapan di sejarah Indonesia Bahkan waktu kita dijajah sama Belanda sama Jepang Pas hormat disuruh jongkok Tidak pernah Terus bang panggilnya sembah Tidak pernah Lagi-lagi Kenapa? Menurut gua ya Orang-orang yang ngasih Perintah-perintah Senior wajib dipanggil nama aneh Mesti ada gerakan-gerakan aneh pas ketemu senior Itu orang-orang yang Gak pernah dihormatin selama hidupnya Sehingga mencari cara untuk orang-orang yang di bawah dia Bisa memberikan hormat Walaupun secara terpaksa For me Menurut gua Respect is earned Not given Respect itu diraih Bukan diberi Nah lu pada respect is forced Hormat dipaksakan Lalu sokap Hanya karena lu masuk kampus itu Satu tahun atau dua tahun Lebih cepat daripada gua Kenapa gua mesti hormatin lu? Kasar-kasaran aja deh Kita mau hormatin senior itu gara-gara apa Kalau senior hanya dihormati Karena tahun dia masuk Harusnya kalian semua lebih menghormati Buru bangunan yang di sana Karena sebelum senior-senior anda datang Buru bangunan itu sudah membangun universitas tersebut Dari lama-lama sekali Sebelum senior-senior itu membuat peraturan-peraturan aneh buat ospek Dan kalau misalnya mau hormat-hormatan dari tahun-tahun Pas anda SMP Mendingan anda keliling ke berbagai macam kampus di Indonesia ya Terus anda bilang Tiga tahun lalu sebelum lu masuk Gua udah nginjek kampus ini Karena hormat dari sudut pandang orang-orang cerdas yang masuk kampus tersebut adalah Dari tahun masuk Yaudah Lu tau gitu pas SMP Keliling Indonesia Nginjek kampus itu Jadi enak pasti dimarahin Duluan gue nginjek kampus ini daripada lu Cublae Di belakangnya ada kulinya Ya jumbo duluan deh Saya Suruh coret muka mirip Naruto Pas gue tanya alasannya Katanya Buat melatih mental gitu Kok bisa Kok bisa Anda silahkan tanya ke berbagai macam cosplayer gitu ya Kira-kira apakah dengan melatih mental harus cosplay Naruto Romy Raphael seorang mentalis Apakah kalian pernah lihat dia pake beginiannya Naruto Romy Raphael mentalis Pernah anda lihat Denny Kobuzer di Youtubenya anda lihat Dia pernah begini Melatih mentalnya dengan cara Pake beginian Naruto Ini AP Gua tanya Senior apaan Dia lulusan psikologi mana Lulus pastor berapa psikologinya tuh Ngambil psikologi siapa Psikologinya Freywood Behaviorism Apa-apa nih Coba dicek gitu orangnya AP hubungannya Codet Naruto sama mental gitu Lo kalo mau ngelatih mental ya Berantem sama Mas Enior di tempat Iya kan Kalo lo mau ngelatih mental Lo kumpulin angkatan lo Lo protes Lo tidak mau mengikuti ospek yang ngaco kayak gini Itu mental pemimpin lo bener-bener terlatih Lo berani berteriak Apa yang benar apa yang salah gitu Bilang Ini ospek tidak benar Saya tidak mau mengikuti Dan saya mengajak semua angkatan saya Untuk tidak mengikuti Dan stop Kita kalo bersama bisa Itu mental lo baru ada Mental untuk men-stop Perbudakan Penganiayaan Pengintimidasian Pembulian Pokoknya hal-hal yang ngaco Yang terjadi sama kampus kalian Yang dimana kalian diterima Di situ secara intelektual Tapi kalian diperlakukan ya Codet Naruto Coba lo liat lulusan kampus lo Udah ada gak yang diginiin Pas lulus Kan ada-ada kan Kalau lulus kan diginiin ya Toganya Amma rektor Amma ininya Amma dekannya Ada gak nih Pertanyaan gue Yang pas lulus Amma dekan Amma rektornya Dibikin codet Gitu Selamat Ada lulus dari kampus ini Lo bener-bener lo Ditambahin karena Udah ilang loh Yang dulu-dulu Oh yang dulu-dulu Ditebelin Bahwa nasi padang Sementara harus dateng Kampus jam 6 Dimana ada Tukang nasi padang Buka pagi Tapi gak tau deh Kalau ada tukang nasi padang Buka pagi Ya si Igo Semuruh-mur gak pernah ngeliat Restoran sederhana Buka jam 6 pagi sih Dan berbagai macam Restoran padang Pinggir jalan Buka jam 6 pagi sih Gak pernah Siapa sih Yang menikmati Nasi padang pada Jam 6 pagi Gak ada gitu Kalau burger Kan ada yang 24 jam Banyak ya Nasi padang apaan Nasi padang Nih kok gak tau ya Ini buat dimakan lo Atau buat senior Kalau misalnya emang dimakan Buat senior-senior Lo beliin pas kemarin aja Lo pendemanya udah gak tau Tuh busuk apa enggak Lo beli malam-malam Lo kasih mereka tuh Kalau lo disuruh makan Gak mau bilang Udah basi Senior-senior lo Baru saja melatih anda Untuk buang Buang makanan Apakah itu sikap seorang Mahasiswa Ngajarin buang-buang makanan Dan sikap seorang mahasiswa Adalah melatih Junior-juniornya Untuk berpikir Cerdas dengan cara Aku kasih tantangan Gimana caranya Jam 6 pagi Dapet nasi padang Santan aja baru jadi tuh Santan baru jadi Bener-bener lo Lo mendingan Nemuin obat kanker gitu Tantangan gitu Daripada suruh nasi padang Jam 6 pagi Tidak membantu Peradaban manusia Gitu loh Setelah ditemukan Nasi padang jam 6 pagi Gitu Gara-gara kampus ini Auspeknya bagus S3 pada ini Wah aku cengang Aku tidak pernah makan Nasi padang Pagi hari Itu orang resti Gitu langsung pada Depresi Tidak Ternyata nasi padang jam 6 pagi Adalah kunci dari Kemajuan umat Manusia ya Terhadap peradaban Seharusnya aku menemukan ini Lebih dulu Daripada nemuin Bakteri-bakteri Tanem mahan Obat Segala macem Metode Ekonomi Segala macem Temukan nasi padang jam 6 pagi Itulah tujuan kampus Yang Auspeknya kayak begini Next Disuruh datang sebelum sholat subuh Terus pakai kacamata hitam Terus jalan ke tempat Auspek turunan Bayangin dah Udah gelap Disuruh pakai kacamata hitam Jalanan turunan pula Salah dikit Kayak bola bowling Ngapain datang sebelum sholat subuh Buat apa Tujuannya apa Saat pamnya masih keliling Bener-bener loh Masalahnya nih ya Apakah semua beragama Islam Kedua Apakah semua lancar untuk sholat gitu Tidak berhalangan Lalu Buat apa Ini dia itu sih Buat apa sih Ya sholat kan urusan mereka masing-masing Mau sholat di rumah Sholat di kampus Ya suka-suka mereka Oh ini loh Buat bikin nasi padang Oh iya Ada loh Saya positif tinggi Kayaknya pengen ngajak sholat berjamaah Ternyata bikin santen Ya sholat bagus Ngajak sholat berjamaah bagus gitu Tapi Apakah tidak keterlaluan Memaksa orang datang Sebelum sholat subuh Dimana setahu saya Di kampus itu Tidak ada pelajaran yang Setelah subuh Ada pelajaran gitu Belum pernah denger sih Di Indonesia Kalau misalnya ada Wah saya baru tau Tapi ya intinya Manfaatnya apa nih Kalau boleh tau Silahkan di komen di bawah nih Manfaatnya Mendidik anak-anak Kampus itu Untuk datang Sebelum sholat subuh Mabak disuruh datang ke kampus Ketempat jam 6 pagi Padahal acara dimulai jam 7.30 Dan para senior datang jam 7 Dan tidak disediakan sarapan Dikala ada yang pingsan Karena gak sarapan Yang disalahkan mabaknya Masalahnya Ngapain Lagi-lagi ngapain Keliatan banget gitu Kalian-kalian nih Yang suka ngerjain Mabak-mabak nih Apa ya Tidak punya Kebahagiaankah dalam hidupnya Sampai harus menyiksa orang gitu Maksudnya kenapa Masa Orientasi-orientasi kayak gini tuh Dibikin yang aneh-aneh sih Ada masalah apa sih Emang hidup kalian Pengen ngeliat gitu ya Pengen ngeliat orang tersiksa ya Masokis lu semua ya BDSM Apa lu Psikopat lu ya Pake jaket lu ya Cintah tanah air Surut cium tanah Yang udah dicampur air Jadi semi lempek gitu Karena Mahasiswa-mahasiswanya literasinya tinggi U Instead of Mengerti bahwa itu adalah kiasan Tanah air itu artinya negara Dibikin lah Tanahnya kasih air gitu Ini kampus mana Yang cuttingnya Sedongo ini Dikira gado-gado Gulek dolo Gue agak terpukus sih Melihat ternyata banyak yang lebih parah daripada gue Kalian kuliah capek-capek Bayar mahal-mahal Diterima dengan tes yang begitu ribetnya Ada berapa tes sekarang tuh Buat masuk kuliah tuh Banyak banget Dan presentasi untuk masuknya kecil Udah masuk Bukannya diterima secara intelektual Karena kalian berhasil mengerjakan soal-soal itu dengan baik Tapi kalian disuruh nyium gado-gado gitu Gado-gado yang kagak enak gitu Yang gak bisa dimakan Disuruh dateng jam 6 pagi gitu Beli nasi padang gitu Dari mana itu kampus menerima kalian secara intelektual Mungkin bukan kampusnya Tapi cutting kalian yang iseng Dan gue paham betul Bahwa cutting-cutting tersebut Seperti seakan-akan berkuasa Dalam artian kalian tidak bisa menghindari Karena satu tokrongan Satu kampus Satu gedung gitu Dan Kayak gini-ginian tuh BT-nya ya lingkaran setan gitu Lo mau nghindarin gak bisa Akhirnya lo kena Terus lo berasa Wah gue pengen bas denam Tapi gue gak bisa mukul senior gue Yaudah gue pukul junior gue Yaudah gitu terus Terus gitu terus gitu Dan akhirnya ya circle of hatred aja Nanti kayak ini Pengen akatsuki udah Nah dong Sedih aja hal ini Mesti harus terjadi di Indonesia Dan Gue akuin Susah banget buat ngelawannya Tapi bukan berarti gak bisa dilawan Menurut gue Kekompakan angkatan itu Dan ketika kalian udah kuliah ya Dalam artian Kalau kalian kuliah tuh Udah agak bebas ya Udah agak gede Udah bisa ngelawan Dalam artian ngelawan yang menurut kalian salah Kalau kompak Pasti bisa Dan Jangan ragu buat Laporin itu ke pihak-pihak Yang berwajib menurut gue Jangan pernah diam Kami tidak mau Diam Nggak Itu jangan-jangan Cleanshan sebelum masuk Di ospek dulu kali ya Kelain dulu Belum di ospek kan masuk Cleanshan lu Buset Lalu semua ospek Cleanshan Langsung jadi edit Oh iya betul-betul Gue sangat turut bersedih Sama kalian yang kena korban kayak gini Dan kalau kalian lihat yang berita Ada juga yang sampai Merenggut nyawa Atau mungkin cuman mencederai Tapi tetep aja itu merugikan Dan harusnya tradisi yang kayak gini Udah gak perlu dilanjutin lagi Karena Perasan batin dan merugikan orang lain Memang berat memutusnya kalau itu di kalian Ya apalagi kalian yang dikenain nama senior kalian Parah banget Dan kalian pengen buat bales Tapi gak bisa Saran gue bales ke seniornya aja To the point Jangan balikin itu ke junior kalian Jangan-jangan nanti junior kalian yang kalian kerjain Ready buat bales itu langsung ke kalian Itu pesan gue Daripada gue bilang Ayo kita mesti baik Kita mesti apa Senyum Kita mesti menerima Enggak gue ingetin Hati-hati Junior yang lu kerjain nanti Balesnya langsung ke lu Bukan ke bawahnya Gak kayak lu Lu kan takut nih untuk bales ke senior Dia gak takut Ayo Abis lu Ya pokoknya gitu lah ya Gue Peringatin yang paling Buruk dan paling realistis aja Please stop Udah Udah Gak usah ada lagi Mungkin gue akan ngebahas Satu video kursus lagi Mengenai bullying Ospek dan lain-lainnya Di video berikutnya Kalau kalian punya pengalaman-pengalaman Aneh Mengenai Ospek-ospekan Di kampus Atau disuruh bawa barang aneh-aneh Disuruh manggil senior kalian aneh-aneh Disuruh pake YAL-YAL aneh-aneh Comment di bawah detail Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Kalau kalian suka konten-konten kayak gini Biar kita terus berusaha Membuat dunia pendidikan Indonesia Menjadi lebih baik Share ke berbagai macam Grup tampurangan kalian Ke grup angkatan Ke ketua angkatan Ke senior-senior kalian Kalau kalian berani Ke guru-guru kalian Dosen-dosen kalian Dan jangan lupa juga Untuk follow sosial media gue Karena disana kita sering bahas ini Pertama-tama di sosial media dulu Untuk gue tau Dapat insight dari kalian Apa yang sedang terjadi Di tahun-tahun ini Di dunia pendidikan di Indonesia Ya, itu aja Gue tunggu komen kalian Dan yang paling penting Untuk kita semua Stay clean and sound Bye